Anjir, serem banget diliatin anjing dari sana. Halo semuanya, aku Rian. Balik lagi di channel aku. Nggak kerasnya ya, playlist sore. Sekarang udah sampai di episode yang ke-27. Wah, cepet banget. Tapi di episode yang ke-27 ini, baru satu kali aku nyobain hotel yang ada di daerah Sanur. Dan hari ini, aku mau nyobain staycation di salah satu hotel keren yang ada di Sanur. Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Halo semuanya, apa kabar nih? Udah minggu kedua bulan Ramadan, gimana puasanya? Lancar? Harus dong. Semoga nggak bolong-bolong dan tetap semangat terus ya. Tanggal 2 Mei kemarin, aku nyobain staycation di Akana Butik Hotel. Salah satu butik hotel yang ada di Jalan Sudamala masih di daerah Sanur. Tapi pas mau masuk ke hotelnya, ada... Bule aja naik bemo coba. Tuh, bule aja naik bemo guys. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, tadi cuma intermesu aja ya guys. Nah, sekarang aku mau langsung check-in aja. Kalau dari arah jalan, tampilan hotelnya simple ya. Nggak terlalu banyak ornamen yang aneh-aneh, dan nggak terlalu mencolok juga. Di sini, aku booking di tipe kamar Deluxe Pool Access, yang merupakan tipe kamar tertinggi yang ada di hotel ini. Seperti biasa, pas check-in, bakal diminta ID card. Abis itu, aku dapet key card bedroomnya dan welcome drink juga. Cheers! Area lobbynya ini lumayan luas. Ada lounge yang spacey buat duduk-duduk. Tapi, sekarang aku mau langsung masuk ke kamarnya aja. Kamarku ada di lantai 1 di 108. Wow! Oke guys, barusan aku udah masuk ke dalam kamarnya. Dan seperti biasa, kita langsung mulai aja. Room tour di dalam bedroomnya. Pertama kali masuk ke dalam bedroomnya Di sebelah kiri disini ada sofa Tapi yang lucu adalah sofanya ini dibagi dua teman-teman Jadi di sebelah sini ada yang buat duduk Dan di sisi satunya disini ada meja kecilnya dari kayu Masuk lagi ke dalam Di sebelah sini ada lampu yang aku suka banget desainnya teman-teman Di sebelahnya lagi disini ada meja yang lumayan panjang Dan disediain kursi juga di sebelah sini Jadi ini bisa kalian pakai buat nulis, buat kerja, buat naruh laptop dan segala macam Itu bisa banget disini Dan di atasnya seperti biasa juga ada LCD TV TV-nya ini lumayan gede dan tadi aku udah cek channelnya lengkap Ada channel lokal dan channel internasional juga Di sebelahnya lagi disini ada coffee and tea maker Seperti biasa ya ada cangkir, ada gula, teh, kopi dan pemanas air Kalau kalian cari di ruangan ini tuh gak ada remote AC-nya teman-teman Karena AC-nya disini pakai AC sentral kayak yang disitu Dan controller AC-nya itu ada di sebelahnya coffee and tea maker yang tadi Dan sekarang kita masuk ke bedroomnya Tuh guys, jadi bednya itu ukurannya gede Dan warnanya itu simple banget kayak monoprom gitu Ada 4 bantal dan ada 3 cushion 2 cushion yang warna dark grey dan 1 cushion yang warna light grey Keren banget ya Masuk lagi ke dalam, jadi ada ruangan kecil gitu Disini ada luggage rack atau tempat buat naruh barang gitu Dan aku udah taruh tas aku di sebelah sini Kemudian dibawahnya ini ada laundry basket Disini juga ada satu lamari yang gede banget teman-teman tuh Gede banget ya Dan di dalamnya ada hangar Di sebelahnya lagi ada bathrobes Di bawah ada 2 pasang sedar hotel Yang lucu disini disediain payung guys Dan di lemarinya yang sisi satunya Disini ada safe deposit box atau brand kas Ada hair dryer Dan di sebelahnya lagi disini ada obat nyamuk atau electric mosquito replant Jadi ini harus dicolokin ya Wah Wah gila sih guys, ini kamar mandinya keren banget coba Jadi kamar mandinya tuh kayak semi outdoor gitu Jadi kalau siang cahaya mataharinya tuh bisa langsung masuk Areal Gustavo nya ini lumayan gede ya Bentuknya kayak mangkok gini Terus kayaknya dari marmer ya Bagus banget deh Di belakangnya ada cermin yang gede banget tuh Terus di sebelahnya lagi disini ada 2 botol air mineral Ada 2 gelas Di bawahnya disini ada hand towel Di sebelahnya lagi disini ada toilet amenities yang lengkap banget nih Ada dental kit, ada shaving kit, ada sisir, ada shower cap, ada cotton bud Ada body lotion dan ada sabun batang juga Jadi toilet amenitiesnya udah lengkap banget temen-temen Di sebelahnya lagi disini ada kayak tempat handuk gitu Dan ada 2 handuk besar Di sebelah sini buat mandi Dan di bawahnya lagi disini ada 2 pool towel Ya Geser lagi ke samping Disini ada kejemuran handuk atau towel rack Di atasnya lagi disini juga ada tempat buat gantung baju atau bathroom sekalian Di sebelahnya lagi disitu ada kloset duduk Dan shower roomnya ada disini guys Nih wah tuh Jadi keren banget di sebelah situ udah area outdoornya Udaranya disini enak banget sirkulasinya karena terbuka Oke guys gitu aja untuk room tour di bathroom dan bathroomnya Sekarang aku mau lanjut aja kalian keliling di sekitar hotelnya Kita lihat ada fasilitas apa aja Persis di depan kamarku ada kolam renangnya Tapi karena sore ini ada tamu-tamu lain yang lagi berjemur Jadi aku gak bisa kasih liat ke kalian terlalu deket Dan ada restoran juga disamping lobby waktu aku check in tadi Namanya Selada Restoran Karena sekarang aku udah mulai lapar Jadi aku pengen nyobain in room dining servicenya Aku pesen nasi goreng ayam dan lemongrass iced tea Makan kuih Jadi ada nasi goreng diatasnya ada shiny side up atau telur mata sapi Terus ada bawang gorengnya juga Ada kacang goreng Terus terakhir disini ada melinjo Dan dua tusuk sate ayam temen-temen Ini satenya ukurannya lumayan besar ya Makan Nasi gorengnya agak manis ya Nih guys satenya jumbo guys nih Enak Nih guys mantep guys nasi gorengnya guys Oke aku mau makan dulu aja Kita langsung liat suasana malamnya disini kayak gimana Dan beginilah suasana malam hari di Akana Butik Hotel Jalanan di depan hotelnya lumayan rame Dan restonya buka sampai jam 11 malam Tapi yang keren Disini swimming poolnya buka sampai jam 10 malam Jadi kalau siangnya kalian keluar dan belum sempat buat berenang Masih sempat buat berenang di temennya Tapi kalau malam gini Kolamnya sepi banget Jadi berasa kayak private pool Wow liat nih guys Airnya hangat Wah enak banget coy Langsung nyemplu Mungkin segitu dulu aja untuk vlog hari ini Kita langsung lanjutin besok pagi aja Bye bye Good morning Sekarang ini masih pagi banget Ini sekitar jam 5 pagi Dan disini gak ada orang guys Tuh Di belakang situ juga kosong Gak ada orang sama sekali Aku pengen kasih liat ke kalian Pemandangan sunrise Di pantai deket hotel ini Let's go Jadi pagi ini aku bangun jam 5 Karena mau pinjem sepeda yang ada di depan hotel buat ke pantai Ternyata kepagian temen-temen Dan di daerah situ masih gelap banget Karena kepagian akhirnya aku balik lagi ke hotel Dan jam 6 pagi baru berangkat lagi Oh iya buat pinjem sepedanya Kalian bisa minta kuncinya di petugas FO Gak usah bangun terlalu pagi kayak aku tadi Aku tadi bangun yang kepagian coy Aku tadi bangun jam setengah 5 Harusnya disini kalian bangun jam setengah 6 aja Masih oke banget sih Itu sunrise-nya disitu guys Tuh gak terlalu keliatan kan Karena disini tuh menghadap ke arah selatan Jadi disitu selatan guys Tadi aku waktu naik sepeda Di gang kecilnya itu Dikejar anjing guys Serem banget Sekarang udah mulai lapar Aku mau langsung breakfast aja Di restoran yang ada di depan hotelnya Namanya Selada Restoran Disini breakfastnya cukup unik Karena semi buffet Jadi untuk main course-nya Kalian bisa order di pilihan menu ini Sedangkan untuk beverage Fruits, sereal, toast Kalian bisa ambil sendiri Di meja panjang ini Kalau kalian pengen teh atau kopi Kalian bisa request ke waitress yang ada disitu Makan kuih Oke guys makananku udah dateng Jadi disini aku pesen Egg Florentine Oke kita langsung cobain aja Wah Wah ternyata telur di dalamnya Gak terlalu melted guys Ini udah agak settle Udah agak mateng Makan Ini sausnya enak banget temen-temen Kalau ini dari saus itu Kalau gak salah dari butter sama kuning telur Ini butternya kerasa banget Rasanya tuh gurih Terus kemudian Battery banget ya di mulut Aku coba tambahin garam Jadi di mejanya Kalau misalkan kalian Kurang salt atau pepper Disini Udah disediain Abis dibungguin Rasanya jauh lebih enak Ini sebenernya telur sama sausnya tuh udah digaramin Tapi mungkin sedikit sekali Jadi kalau buat lidah orang Indonesia Aku mah kurang nendang gitu Oh iya guys Aku juga udah cobain speed wifi yang ada disini Speednya kenceng banget Untuk speed downloadnya sekitar 47,3 Mbps Dan untuk speed uploadnya itu sekitar 57 Mbps Wah buah Keren banget Kita lanjut Makan lagi Mungkin segitu dulu untuk vlog kali ini Jadi hari ini aku nyobain staycation Di salah satu hotel keren Yang ada di daerah Sanur Namanya Akana Butik Hotel Pertama kali masuk ke dalam area lobbynya Lobbynya lumayan luas Dan disitu juga udah disediain Tempat buat duduk-duduk Dan disitu aku juga dapet welcome drink Begitu masuk ke dalam area kamarnya Itu keren banget temen-temen Karena kamarnya gede Dan fasilitas aminitis yang ada di dalam kamarnya Itu juga lengkap banget Bathroomnya juga gak kalah keren Karena semi outdoor Disitu juga ada bathtubnya Bathtubnya itu menurut aku juara banget ya Dibanding sama hotel-hotel yang lain Tadi pagi aku juga nyobain Pergi ke pantai yang ada di deket sini Lokasinya deket banget Kalian bisa pinjam sepeda Kalau misalkan kalian malas jalan kaki Sekarang pagi ini aku nyobain breakfast disini Breakfastnya enak banget Aku nyobain egg florentine Oke mungkin gitu aja untuk video kali ini guys Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan Tempat setiap tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggal di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya guys Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku Di at apanamatravel Untuk dapetin update-update suruh lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 I'm sorry but I'm taking my misery Make it my bitch Can be everyone's favorite boy So take game and fire away I've never been so wide awake No, nobody but me can keep me safe I'm on my way The blood moon is on the rise The fire burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way I'm on my way selamat menikmati